Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat di KPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini dan kita sejenak akan mendengar firman Tuhan untuk memulai seluruh karya kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memilih hara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Kolose, fasal yang pertama sampai 19. Kolose, fasal yang pertama, ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan, diam di dalam dia. For God was pleased to have all his fullness dwell in the sun. Demikian firman Tuhan yang berbahagia dengan mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini di dalam terang tema kepenuhan Allah di dalam Kristus. Kepenuhan Allah di dalam Kristus. Untuk melihat Allah yang sepenuhnya, Allah yang sejatinya, manusia tidak mampu melihatnya, melalui karya-karyanya, melalui ciptaannya, melalui penebusannya. Karena itu abstrak. Tetapi untuk melihat kepenuhan Allah itu hanya ada satu cara. Yaitu melihat Yesus Kristus. Karena di dalam pribadi Yesus Kristus adalah Allah yang sepenuhnya itu terlihat. Berarti karya Allah yang akan kita lihat dalam diri Yesus Kristus merupakan bagian dari kepenuhan Allah. Itulah sebabnya Allah yang sempurna itu menjelma dalam diri Yesus Kristus. Berinkarnasi menjadi daging di dalam tubuh Yesus Kristus. Artinya semua gambar Allah, semua karya penciptaan Allah, semua keselamatan yang dikerjakan Allah, penebusan pengampulan dosa dan pendamayan itu terwujud dalam diri Yesus Kristus. Kita dapat melihat diri Allah dengan sempurna hanya di dalam diri Yesus Kristus. Kita dapat melihat kesempurnaan karya Allah dalam penciptaan hanya di dalam diri Yesus Kristus. Kita dapat mengalami keselamatan yang sempurna juga hanya di dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dengan kata lain, apabila kita ingin melihat seperti apakah Allah, maka pandanglah Yesus Kristus yang telah lahir, telah mati, bangkit, dan naik keseluruhan. Disitulah kepenuhan Allah itu terwujud. Oleh sebab itu, kita harus tetap menempatkan Yesus sebagai dasar, sebagai sumber kehidupan dan keberadaan kita. Tanpa kita jadikan Yesus sebagai dasar dan keberadaan kita, maka kita akan sulit melihat kepenuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Serta mampu menyatakan karya-karya Kristus tersebut di dalam diri kita, sehingga setiap orang semakin tekung dan semakin sabar. Serta bersuka cita karena imannya di dalam diri Yesus Kristus. Ini yang menarik dari teks ini, sehingga kepenuhan Allah itu benar-benar kita lihat dalam pribadi Allah. Dengan iman seperti itu, maka tidak akan ada lagi yang mudah mengombang-ambingkan iman kita, keajaran sesat. Sebab dia sendiri telah melihat, atau kita sendiri telah melihat, kesempurnaan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Inilah yang harus kita kerjakan. Sumber dan dasar satu-satunya keselamatan kita diperoleh hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi tidak ada dasar lain, tidak ada keselamatan lain yang kita peroleh selain di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu, keselamatan tidak ditentukan oleh tingkat pengetahuan kita. Kita memiliki pengetahuan yang baik, yang cerdas, S1, S2, S3, Prosesor, bukan itu yang menyelamatkan kita. Artinya kita bukan diselamatkan karena keterpelajaran kita, bukan. Atau kita diselamatkan oleh karena jenis pekerjaan kita. Ada yang bekerja sebagai geretur, perusahaan, kepala, pimpinan, atau sebagai pengacara, atau apapun profesi kita, atau pimpinan-pimpinan gereja, bukan. Bukan itu yang keselamatan kita, yang menyelamatkan kita. Atau kita ditentukan oleh jabatan kita. Aku ini Allah, gubernur misalnya, kepala daerah. Aku ini yang gota DPRD. Aku ini pendeta resok. Aku ini eporus, praesas. Bukan. Bukan itu yang menyelamatkan. Atau kita diselamatkan oleh karena harta. Aku punya uang banyak sekali, rumah banyak sekali, mobil mewah sekali. Atau tabungan bermilyar-milyar. Atau bertriun-triun. Kalau saya sih masih setengah M, uangku. Hanya setengah mati. Ya itu canda. Bukan itu yang menyelamatkan. Bukan itu yang menyelamatkan kita. Tetapi keselamatan itu hanyalah karena anugerah. Solang keraja. Anugerah Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Di dalam diri Yesus Kristus. Allah penuh kasihnya. Kepenuhan Allah itu. Di dalam diri Yesus Kristus. Yang menyelamatkan kita. Bukan pengetahuan kita. Bukan jabatan kita. Bukan harta kita. Bukan apa yang ada pada kita. Tapi karena anugerah Allah kita diselamatkan. Nah Yesus melakukan karya penyelamatan itu begitu sempurna. Melalui kematian dan kebangkitannya. Dan dasar itu pula lah kita yakin bahwa. Ada kehidupan kekal. Setelah kematian di dunia ini. Kita sedang menantikan kehidupan setelah kematian. Sama seperti keluarga yang kita telah duluan. Yang meninggal dari tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kita menangisi mereka. Sebab mereka juga menantikan kehidupan setelah kematian. Melalui kebangkitan mereka bersama Kristus. Yang bangkit itu. Nah Paulus menunjukkan betapa besarnya keutamaan Kristus itu. Di dalam setiap karyanya. Karena dia memang Allah. Dan melalui salibnya. Itulah kita dapat beroleh keselamatan. Melalui iman. Karenanya pasulah orang percaya, mengucap syukur. Karena melalui Kristus kita telah dapat mengenal Allah. Kita dapat mengenal kepenuhan Allah. Melalui kematiannya. Kita diperdamaikan dengan Allah. Melalui salib di Golgota. Manusia yang berdosa. Disatukan kembali dengan Allah. Apa yang mau kita renungkan dari teks ini. Pernungguan kita ialah. Apa yang harus kita lakukan setelah kita diperdamaikan dengan Allah. Apakah kita tetap hidup seperti biasa. Tanpa pertobatan. Hidup dalam dosa seperti yang kita lakukan selama ini. Jika itu yang kita lakukan. Bukankah kita orang-orang yang belum terajar. Belum terpelajar. Atau kurang ajar. Yang tidak tahu berterima kasih. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Maka yang kita lakukan sebenarnya ialah memuliakan dia. Paulus katakan bertekun dalam iman. Tetap letikuh dalam Tuhan. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ayat 23 dalam teks ini. Intinya adalah kita bisa mempermulihakan Tuhan. Yaitu dengan cara mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan. Apa yang kita perkatakan. Apa yang kita pikirkan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya perbuatan kita sehari-hari. Regambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Dan pikiran kita. Jika ada firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Maka itulah yang terpatri. Itulah yang terlakukan tampak dalam setiap kehidupan kita. Artinya sebagai buah keselamatan itu. Menurut tindakan kita. Itulah buah roh. Paulus memberi terhadapan bagi kita. Dia pelayan Kristus yang mempercayai seluruh kehidupannya kepada Kristus. Yang mengasihi Kristus. Yang memberikan seluruh dirinya untuk Kristus. Meskipun harus menghadapi tantangan. Dia tidak peduli dengan penderitaan yang dialami. Asalkan apa? Injil terus diberitakan. Sampai keselamu dunia. Jika Kristus Allah terutama dalam hidup kita. Rasakanlah bahwa kita tetap membutuhkan apa yang kita butuhkan. Dan kita akan melakukan terus kehendak Allah. Maka kita akan percaya seterusnya. Kepada Kristus mengikuti jalannya. Terus memberitakan injil. Bertikun dan teguh dalam iman. Dan terakhir bersyukurlah dalam Tuhan. Karena itu tetap melayakini bahwa kepenuhan Allah itu ada dalam diri Yesus Kristus. Kalau di dalam diri Kristus kita telah melihat kepenuhan Allah. Maka tugas kita adalah beritakanlah. Beritakanlah. Kepenuhan Allah itu sampai ke ujung bumi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kepenuhan Allah itu tampak dalam diri Yesus Kristus. Melalui karyanya yang menyelamatkan. Hidup. Kematian. Kebangkitan. Dan naiknya ke surga. Merupakan suatu keutuhan kasih. Dan kesempurnaan dalam dirinya. Karenanya ajar kami untuk memahami Allah dalam diri Yesus Kristus. Dan kami akan terus memberitakan Kristus dalam kehidupan kami. Sepanjang hari. Bahkan sampai akhir hayat kami. Terpuji dengan kau Bapak. Demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Jaga kesehatan. Rokes. Pakai masker. Jaga jarak. Dan cerimu tangan. Tuhan Yesus memberkati. Horas. 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 Terima kasih.